Kita beralih ke informasi lainnya, mimpi masyarakat Jawa Timur terutama Madura untuk menikmati akses jembatan tol Surabaya Madura atau Suramadu secara gratis akan segera terwujud. Pemerintah pusat saat ini sedang mengkaji tentang pembebasan tarif bagi semua jenis kendaraan yang melintas di jembatan terpanjang se-Indonesia tersebut. Rencana pemerintah menggratiskan jembatan Suramadu untuk kendaraan roda 4 akhir bulan ini disambut antusias oleh warga. Mereka berharap rencana tersebut segera terwujud karena dapat meringankan beban masyarakat, terlebih bagi kendaraan angkutan umum. Seperti yang diketahui, pemerintah sebelumnya telah mebebaskan tarif tol jembatan Suramadu masih khusus diperlakukan untuk kendaraan bermotor roda 2. Sementara untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, seperti truk dan angkutan barang lainnya masih dikenakan tarif. Dengan digratiskannya tarif ini, membuat para sopir pengguna jalan senang. Mereka sangat setuju jika tarif tol Suramadu gratis. Tujuh, alasannya apa? Alasannya lebih kiri tajamat. Kemudian masuk. Alasannya apa? Bagus. Sering lewat sini, Pak? Tiap Sabtu minggu. Jembatan Suramadu merupakan akses jembatan nasional yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan, Indonesia. Panjangnya mencapai 5.438 meter dengan lebar sekitar 30 meter. Jembatan ini menyediakan 4 lajur 2 arah selebar 3,5 meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter. Jembatan juga menyediakan lajur khusus bagi pengendara sepeda motor di bagian sisi luar jembatan. Setiap hari, jembatan tol ini bisa meraup omset sekitar 1 miliar rupiah. Karena jembatan ini satu-satunya jalan.